Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menanggapi dari teman-teman semua yang ada di sawaran kulon, khususnya umumnya di Lumacang ya, dari kasus yang sudah dua minggu lalu. Pasti bertanya-tanya, kenapa tersangka belum juga ditetapkan? Pertanyaan Anda semuanya sama dengan apa yang mau saya bantu. Begini, jika teman-teman berpolemik di media sosial ataupun di katakanlah di grup sosmed di Facebook, mengatakan bahwa kasus ini tidak ada akhirnya dan kasus ini tersangkannya belum juga ditetapkan, mungkin juga menganggap mengambang, yaitu sah-sah saja, wajar. Saya juga berpikiran demikian. Namun yakinlah bahwa semuanya masih membutuhkan proses. Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa sesuatu untuk mencapai keuntungan, tujuan keuntungan, pasti ada namanya jaringan. Katakanlah bahasa kasarnya adalah sindikat. Tidak pedulilah itu jaringan apalah, yang penting bukan jaring-jaring ikan. Satu hal yang menarik, kemarin pernah saya baca di sebuah berita bahwa maling sepion ternyata itu ada jaringan, ada sindikatnya dan tertangkap 10 orang. Dan salah satunya adalah residivis kamuwan. Begitu juga dengan Bansos. Saya yakin bahwa ini terjadi bukan kebetulan, tetapi ini sudah direncanaan. Karena tanpa perencanaan tidak mungkin berjalan sampai sekian tahun. 2018, hampir dua tahun, pasti sudah direncanakan dengan matang. Ya itulah, pandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan berjalan. Kita kembalikan kepada penyidik ya, bahwa sampai saat ini yang Anda tanyakan itu sama. Kenapa kok tersangka belum ditetapkan? Karena itu, polisi membaca adanya sindikat ataupun jaringan yang mengerucut ke atas. Seperti video-video yang kemarin kita lihat saat kedatangan Ibu Mensos, Ibu Risma. Tidaknya Pak Bupati, saat pemilih warung ditanya berbelit-belit. Dan sepertinya dia menyalakan ke pihak pendamping. Sedangkan klarifikasi dari pihak pendamping, masalah keuangan, saya tidak bertanggung jawab. Intinya kan saling mencari aman. Begitu. Tidak akan terbakar lintingan rokok jika tidak ada api. Filosofinya sama. Bahwa kejadian ini sebenarnya sudah direncanakan dan sudah disusun mata untuk mencapai tujuan sebuah keuntungan pribadi. Begitulah, kura-kura. Namun demikian, para netizen akhirnya banyak yang berkomentar pada saya. Kenapa ini Bang? Kok tidak cepat ditetapkan tersangkanya? Padahal di video sudah betul-betul ngomongnya pemilik warung ini berbelit-belit. Itu sudah bukti. Kemudian saya jawab dengan apa yang saya pahami. Saya jawab begini, karena dari informasi sampai sekarang dalam minggu ini sudah tiga kali pihak tipikor yang dipimpin Pak Kanit Irwan masih mengadakan pemeriksaan. Karena ini bukti dan saksi-saksi ini bertambah. Satu, selain dari saksi-saksi penyunatan Bansos dan BAT kemarin, ini bertambahnya dengan bantuan BPNT berjumlah 700 orang. Sedangkan 700 orang ini siapa saja belum kesemuanya diperiksa. Jadinya memang butuh tenaga ekstra dari kepolisian untuk menentukan kasus ini. Kembali seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk menemukan sebuah jaringan siapa otak dibalik semua ini, itu memang harus didasari dari pemeriksaan dari akarnya, dari bawahnya. Nah, setelah semuanya nanti terbukti dengan adanya keterangan dari para saksi yang ada di sawaran pulon, ya insya Allah seperti yang dikatakan Bapak Kapolres Eka Yekti kemarin bahwa, jika semuanya sudah terkumpul, akan diadakan kelar perkara. Begitu, jadi intinya kita tetap harus bersabar menunggu saksi-saksi terkumpul dan kita percayakan semuanya kepada pihak yang berwenang, yaitu dari pihak Pores Lumajang yang sedang kerja ekstra menyelidiki dari kasus ini. Kita juga berharap ini segera mungkin selesai dalam pemeriksaan dan kita bisa tahu tersangkanya siapa saja. Karena saya yakin ini sepertinya memang ada sebuah jaringan, sebuah perencanaan, karena tampaknya adanya jaringan dan perencanaan tidak mungkin hingga sekian lama punya warga yang notabene sangat-sangat membutuhkan beras juga uang untuk saat pandemi di Indonesia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Insya Allah nanti saya akan klarifikasi, saya tanyakan nanti kepada Bapak Hades kalau ada kesempatan beliau tidak repon, nanti akan saya tanyakan. Ya memang kalau untuk postingan dari sedulur yang ada di sawaran kulon itu susah, susah saja, itu wajar. Pertanyaannya sama, saya pun demikian. Kenapa kasus ini kok sampai sekian lama belum terungkap? Terungkap, terungkap pula. Ya karena itu tadi, karena sampai dengan saat ini pihak polisi masih mengadakan pemeriksaan di Balai Disa. Oke ya lor, kita tunggu perkembangannya, juga kita kawal. Artinya jangan, bukan berarti mengawal ini harus selalu melihat, harus selalu berada di saat ada pemeriksaan. karena saya sudah mencoba di saat Balai Desa pada malam hari, kita untuk mengambil gambar, gambar saja sekilas gambarnya tidak boleh. Karena apa? Ini memang pewenangnya, ranahnya dari pihak kepolisian. Karena harus, terima kasih telah menonton! Terima kasih.